Muhaimin Iskandar yang lebih akrab di Sapa Caimin kembali mendapat dukungan untuk diusung menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2019 kini. Dukungan muncul dari Majelis Kiai Sebanuraya, deklarasi dukungan yang dihadiri lebih dari 500 Kiai dan Ajangan digelar di Pondok Pesantren Sirna Miskin, Kopo, Kota Bandung. Meski pemilihan presiden masih satu tahun lagi, sejumlah deklarasi dukungan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 sudah berpunculan. Di Kota Bandung, gabungan Kiai dan Ajangan Nahdlatul Ulama Sebandung Raya memberikan dukungan kepada Muhaimin Iskandar atau yang biasa dikenal dengan Cak Imin yang juga berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama. Menurut pimpinan deklarator perwakilan PONPES Sebandung Raya, Kiai Haji Iik Abdul Holik, Cak Imin menjadi sosok yang tepat untuk mewakili Nahdlatul Ulama karena beliau merupakan salah satu garda terdepan pembela NU. Selain itu, beliau juga menjadi sosok representasi kaum santri. Cak Imin dinilai memiliki pergaulan yang luas, mampu merangkul berbagai elemen masyarakat, serta konsisten menjaga nilai-nilai toleransi di tengah kemajemukan Indonesia. Imin Iskandar pertama memiliki kapabilitas yang keduanya adalah sebagai representasi dari Pondok Pesantren karena beliau adalah sebagai santri dan juga memiliki Pondok Pesantren. Karena itulah, maka ketika Cawapres nasal dari pesantren yang kita tahu bersama bahwa adalah pesantren memiliki sejarah yang tidak bisa terlupakan. Sementara itu, Muawimin Iskandar atau Cak Imin mengaku siap jika mendapatkan amanah untuk maju menjadi Cawapres pada Pilpres 2019. Hingga saat ini dirinya masih berkomunikasi dengan sejumlah partai dan tokoh nasional yang masuk dalam radar Cawapres. Untuk mengamankan, mengusung amanah para kiai, para ulama, khususnya amanah rumah Islam di dalam menyalurkan asimilasi terutama yang berkaitan dengan beban besar rumah Islam di tingkat penuh, kualitas sumber daya manusia, kemudian birok keislaman yang harus terkaitan dengan baik, semua dalam gerangka menuju Indonesia yang lebih maju. Ini tentu saya dengan bismillah siap mengamankan amanah, aspirasi, dan perintah para kiai dan kemampuan. Nama Muawimin atau Cak Imin muncul setelah sejumlah nama calon Presiden Republik Indonesia periode 2019 bermunculan, diantaranya Joko Widodo, Prabowo, serta Ahmad Haryawan.